Dan di video ini teman-teman beliau membantah ada cerita khropat yang katanya wali bisa Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam sehari Harusnya sepertinya teman-teman dan beda sekali dengan ketua FBN sendiri Said Akil Siraj Yang mana ada ceramahnya kok mirip sekali teman-teman dengan dongengan para habaib Yang mana kita pernah dengar ada habib yang mengatakan ada seorang yang ditanya dalam kubur siapa Tuhanmu siapa Nabi-Mu Jawabannya adalah Habib Abdullah Al-Haddad Nah kok ini sama dengan ceramahnya dari Said Akil Siraj Orang nabut ulama tidak usah takut mungkan akhir Kalau tanya malam buka jawab pengikutnya Jaya Hashim Ashari Parah parah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nasir Sunnah Ini menarik teman-teman ya Dua tokoh senior NU teman-teman Satu naungan di satu organisasi Namun dalam perkara akidah berbeda teman-teman Ini perkara akidah ya Bukan perkara furu'iyah teman-teman Kalau perkara furu'iyah itu larinya ke masalah fikih teman-teman Tidak masalah kita terjadi perbedaan Yang penting masing-masing ada dalil Misalkan contoh dalam masalah furu'iyah yang bisa ditoleransi Seperti misalkan dalam perkara sholat Apakah ketika sujud teman-teman Tangan dulu atau lutut dulu Yang turun lebih dulu Atau apakah tangan itu menggerakkan ketika bertah syahud Atau hanya diam saja itu Tidak masalah teman-teman ya Asalkan memang Masing-masing memiliki dalil yang kuat Karena itu juga tidak termasuk perkara akidah Nah yang berbahaya teman-teman ya dalam urusan akidah Nah Kiai Ahmad Zahro teman-teman Yang saya katakan salah satu tokoh senior NU Yang Masya Allah akidahnya sangat-sangat bagus teman-teman Di video ini beliau jelas membantah Adanya dongeng-dongeng khurupat Okunum Habaib Yang mengatakan Ada wali yang bisa Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali Al-Iman Fagihil Mugadab adalah orang-orang yang besar Beliau adalah orang-orang yang hebat Bahkan diceritakan Beliau pernah Mi'raj saudara-saudara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari 70 kali Saudara-saudara Walaupun Hafib bohong Mi'raj 70 kali ketemu Allah SWT Satu kali aja saya tidak percaya kok Dia Mi'raj ketemu Allah SWT Kalau ketemu Allah SWT Dalam pengetahuan ketemu Kita seperti sholat itu Kita sholat menghadap Allah itu menghadap Ya bukan ketemu Ya menghadap Allah Ya iyalah Tapi kalau dia mengatakan Mi'raj Mi'raj itu naik 70 kali lagi Ketemu Allah Bohong Siapapun yang mengatakan Kecuali Rasulullah SWT yang mengatakan saya percaya Selain Rasulullah SWT Tidak percaya Nabi SWT hanya sekali Kemudian kalau soal perintah Salatu 9 kali itu memang Dipersiriskan maknanya Tapi bahwa Nabi pernah Mi'raj itu ya Ayatnya jelas Soal Najm itu jelas Nabi Israq iya Ayatnya jelas Salam al-Israq itu Nabi Itu pun banyak yang menjustakan Ini khabib zaman sekarang Apalagi Khabib zaman sekarang Ya tanpa merendahkan khabib Ini berarti khabib fasik ini Mohon maaf Kalau berani bercerita seperti ini Fasik Ajaran jelas di luar Ajaran Islam Mi'raj 70 kali ketemu Allah Jelas sekali Apa yang dikatakan oleh beliau Satu kalipun Kalau ada yang mengklaim dirinya Bisa Mi'raj bertemu dengan Allah SWT Di luar Nabi Muhammad SAW Maka beliau katakan Saya tidak percaya Sampai-sampai beliau dengan tegas mengatakan Habib tersebut Habib fasik Kalau orang benar Dia berkata seperti ini Nah harusnya seperti ini Teman-teman Menjadi tokoh Di sebuah organisasi Islam Harusnya kita justru membendung adanya Cerita-cerita halu Dongeng-dongeng khurupat Seperti ini teman-teman Jangan disepilihkan masalah Dongeng-dongeng halu Yang dibungkus dengan karomah ini teman-teman Ini bisa merusak akidah Ya Sebagaimana perkataan Habib tersebut Yang bisa Mi'raj bertemu dengan Allah SWT 70 kali Ini perkara akidah teman-teman Yang mana kita harus meyakini Yang bisa Mi'raj bertemu dengan Allah SWT Hanya Nabi Muhammad SAW Dan itu pun hanya satu kali Nah kalau ada orang meyakini Teman-teman ya Ada yang melebihi Nabi Bisa Mi'raj Sebolak-balik Turun naik dari langit Ke bumi sampai 70 kali Ini bisa rusak akidah kita Teman-teman ya Sekarang kita simak Yang saya katakan di awal Ini kok justru Ketua VBNU-nya sendiri Mengajarkan akidah yang Sangat berbahaya Mirip dengan akidahnya Para Habib teman-teman Yang bercerita Halu teman-teman Sampai kejadian di alam kubur Ketika ditanya oleh Mengkarnakil Siapa Tuhan Siapa Nabi-mu Apa kitabmu Jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad Ketika di dalam kubur Kemudian datang Malaikat mengkarnakir Manrod buka Apa jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad Man Nabi Uka Habib Abdullah Al-Haddad Man Kiblat buka Habib Abdullah Al-Haddad Semua pertanyaan Dijawabnya satu Habib Abdullah Al-Haddad Dengan hal itu Karena kecintaan yang mendalam Kepada Habib Abdullah Al-Haddad Habib Abdullah Al-Haddad Datang ruhnya Habib Abdullah Al-Haddad Yang kasih syafa Orang Nabi ulama Tidak usah takut Mungkar nakir Warga Nabi Tidak usah takut Mungkar Dan nakir Mereka sama-sama Seperti kita Yaitu Mahluk Allah Azza wa Jalla Ya betul Kita sama-sama Mahluk Allah Azza wa Jalla Tetapi ajaran Anda Yang mengatakan Kalau ditanya oleh Malaikat Mungkar nakir Jawab saja Kami adalah pengikut Kiai Hasim Ashari Saya yakin Kiai Hasim Ashari Tidak pernah mengajarkan Hal-hal seperti ini Teman-teman Apalagi dalam Urusan akidah Kok bisa Teman-teman Seolah-olah Tidak ada hadis Nabi Yang mengajarkan Menyelaskan kita Ketika pertanyaan Nanti dari Malaikat Mungkar Wanakir Maka jawabannya Yang benar adalah Seperti ini Seperti ini Dan sekali lagi Teman-teman Di alam kubur itu Jangan samakan Dengan di alam dunia Yang bisa menjawab Di alam kubur adalah Keimanan kita Amalan kita Tentunya yang Bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Atau Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan berdasarkan Hafalan kita Apalagi ini Mengajarkan Jamaahnya Mengatakan Siapa Tuhan Siapa Nabimu Apa kitabmu Jawab saja Kami adalah Pengikut Jay Hashim Ashari Wong kalian Jawab saja Aku adalah Pengikutnya Abu Bakar Umar Uthman Dipentung Kepala kalian Oleh Malaikat Mungkar Wanakir Teman-teman Atau pengikutnya Imam Syafi Pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal Pengikutnya Imam Bukhari Imam Muslim Itu pun Kalian pasti Pasti dipentung Kepala kalian Teman-teman Makanya Saya katakan Kok ini Ada kemiripan Akidah dari Said Akil Siroc ini Dengan para Oknum-oknum Habaib Yang Doyan Berdongeng-dongeng Teman-teman Mungkin itu Yang bisa kita Sampaikan Di video kali ini Teman-teman Di sini Tidak ada tujuannya Untuk mengadu domba Tetapi Inilah gambaran BNU ini Memang Banyak sekali Berwarna-warni Teman-teman Dan warna-warninya Ini bukan dalam Perkara fikir saja Teman-teman Tapi dalam Urusan akidah Teman-teman Yang mana sebenarnya Dalam urusan akidah ini Harus kita Prioritaskan Teman-teman Keselamatan akidah Bagi umat Bukan justru Mengajarkan Perkara yang Aneh-aneh Teman-teman Dongeng-dongeng Khurapat Yang sangat-sangat Menyesatkan Dan ini adalah Bentuk sifat Rulunya Dari Said Akil Siroc Kepada Kiai Hashim Ashari Yang mana saya meyakini Kiai Hashim Ashari Seandainya masih hidup Bertemu dengan Said Akil Siroc Maka Kiai Hashim Ashari Tidak akan riduh Dengan pernyataan Atau ajaran Dari Said Akil Siroc Ini teman-teman Ya seolah-olah Kiai Hashim Ashari Itu bisa menandingi Disejajarkan dengan Allah Azza wa Jalla Disejajarkan dengan Nabi Muhammad Dan disandingkan dengan Al-Quranul Karim Karena apa? Ajarannya akan seperti itu Said Akil Siroc Siapa Tuhanmu? Misalkan kamu ditanya oleh Malaikat Mungkarnakir Siapa Nabimu? Apa kita pun Jawab saja Kiai Hashim Ashari Maka ini Sadar atau tidak sadar Menyandingkan antara Kiai Hashim Ashari Mensejajarkan beliau Dengan Allah Azza wa Jalla Dengan Nabi Muhammad Dan dengan Al-Quranul Karim Barakallahu alaikum Semoga ini bermanfaat InsyaAllah kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh